Ya selamat sore pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news saat ini bersama saya Kevin Pakan dan pemirsa kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah calon menteri yang mana nantinya akan diumumkan oleh Prabowo Subianto sendiri dan pemirsa kita akan membahas lebih dalam dengan narasumber saat ini ada pengamat politik Agung Baskoro, selamat sore Pak Agung Selamat sore Mas Kevin, pemirsa semua Baik Pak Agung kalau bisa dilihat ini ada sejumlah nama yang turut dipanggil begitu ya kalau kita lihat tidak hanya dari kalangan politisi tapi juga ada dari kalangan pengusaha, akademisi dan juga dari bidang-bidang lainnya Anda melihat secara umum apakah memang ini merupakan komposisi yang sudah tepat untuk dijadikan sebagai kabinet yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo sendiri, Pak Agung ya ini menarik ya karena ada beberapa nama baru yang muncul di luar nama-nama yang sering berseliwaran di media Mas Kevin dan saya kira itu sinyal baik karena beberapa nama tersebut cukup mewakili kalangan-kalangan profesional ya kemudian teman-teman Ormas, tadi ada dari PBNU Agus Ipul, kemudian ada Pak Abdul Muti dari Muhammadiyah seperti itu di luar teman-teman partai ya sehingga memang ini bagus apalagi ada beberapa nama menteri-menterinya Pak Jokowi ya seperti Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang, Pak Pratikno, Pak Tito ya kemudian ada nama-nama lain yang memang belum dipanggil saya kira itu arahan baik bahwa ada dimensi-dimensi teknokratisnya juga di luar dimensi-dimensi politik yang kental nah tinggal kita pastikan bahwa nama-nama ini bisa diseleksi oleh publik secara utuh ya kan sudah banyak dipanggil nah tinggal media menelisik ya rekam jejaknya, integritasnya, kapasitasnya termasuk komisi-komisi negara seperti halnya dilakukan di masa periode pertama Pak Jokowi ya PPRDK, KPK, Komnas Perempuan, Komnas HAM dan Komnas-Komnas Independen lain supaya apa? Supaya nama-nama yang dipanggil ini memang lolos buji publik nah ini waktunya publik bersuara, teman-teman kampus, teman-teman media, teman-teman LSM NGO memberikan catatan-catatan kritisnya sekaligus catatan-catatan apresiasi ya sepertinya memang ini pos yang benar-benar orangnya tepat orang-orang credible, orang-orang berkualitas tinggi karena kita membutuhkan itu untuk memastikan kita keluar dari banyak masalah termasuk utamanya ekonomi Mas Kevin Oke, Pak Agung tapi kalau dilihat ini kan ada penambahan kementerian begitu ya menjadi ada 46 kementerian Anda melihat seperti apa? Apakah ini tidak terlalu besar atau tidak terlalu gemuk begitu kementeriannya dan juga apakah efektif dalam mencapai begitu ya target-target yang sudah dikampanyekan sebelumnya oleh Pak Prabowo? Betul, sampai dilantik secara definitif para menteri-menteri ini Mas Kevin, jumlah kementerian itu akan terus dinamis karena saya sering menyampaikan pun mereka dipanggil sekarang ini belum tentu pasti akan dilantik dalam politik itu banyak ketidakpastian, kemungkinan-kemungkinan lain di luar itu sehingga orang-orang yang dipanggil ini dalam tanda petik masih menjalani fit and proper test masih mengikuti seleksi karena di masa lalu ada juga menteri yang sudah pakai kemeja putih, cana bahan hitam tapi tidak dilantik menjadi menteri di masa periode pertamanya Pak Jokowi bahkan Wapres pun pernah tidak jadi-jadi cawapres ya gara-gara satu dan lain hal sehingga akhirnya dipilih yang lain jadi maksud saya nama-nama ini dipanggil oke tapi masih terus akan diseleksi nah kenapa bisa membengkak banyak saya kira ini bagian dari ekses sistem politik kita ketika sistem presidensial berpadu dengan multipartai ekstrim maka mau tidak mau presiden harus mengakomodasi ya kepentingan-kepentingan partai politik yang mengusungnya saat berkoalisi di pilpres kemarin Mas Kevin dan ini perlu ditelah lebih objektif apakah memang ketika sudah membengkak dan banyak menjadi kurang efisien, kurang efektif nanti koordinasi komunikasi gimana, budgeting seperti apa nah siapa orang-orang yang duduk di sana nah ketika nama-nama yang dipanggil tadi banyak yang memang mengiris kepentingan partai maka solusi yang paling objektif ya bagaimana kemudian menitipkan wakil menteri yang oke Mas Kevin supaya ada akselerasi di sana atau memang Pak Prabowo bisa juga mengendos arahan ya tidak ada rangkap jabatan misalkan dan itu dimulai dari Pak Prabowo sendiri misalkan tidak lagi menjadi ketum Garindra gitu misalkan fokus menjadi presiden dan itu bisa diikuti oleh ketum-ketum partai yang lain ya melepaskan jabatan ketumnya fokus menjadi menteri nah tapi kalau memang arahan itu tidak ada sebagaimana Pak Jokowi dulu di masa priori pertama ya selain soal tidak ada rangkap jabatan kemudian soal ada keterlibatan PPATK, KPK ya nah saya kira itu bisa dicoba, bisa di-endorse supaya apa, supaya kalau dulu masih agak imbang-imbang ya Pak, tadi apa aja Pak yang dibahas Pak aduh, maju dikit lagi Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya dia meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet kita ya nah Pak, tadi apa spesifiknya HHP saya kisi-kisi ya yang lainnya sudah kasih kisi-kisi sekarang saya nggak usah Tapi Pak, PR-nya dikasihnya Pak Browa apa Pak PR-nya? Ya, tentu saja mendukung kebijakan-kebijakan beliau, jadi semaksimal mungkin bekerja dengan baik ya, dan juga bekerja sama dalam tim, itu hal-hal yang beliau sampaikan. Bidang-bidangnya Pak, Pak? Secara khususnya Pak PR-nya apa ya Pak? Bidangnya Pak Tata Kelola, Mungkin Pemerintahan Pak, atau Kabinet Pak, Koordinasi? Ya, kan memang kan dalam Kabinet kan banyak Menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan tentu saja tidak bisa satu kementerian itu sepenuhnya beda ya, dengan kementerian yang lain. Ada tumpang tindih untuk menyelesaikan masalah, misalnya apakah itu penguntasan penguskinan, atau peningkatan SDM, makanya pentingnya untuk bekerja sama beliau menggarisbawahi, Jadi pentingnya soliditas di Kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya, supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, begitu saja. Menko-menko? Saya sekat Pak Menko? 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 Zoskip lain, saya sekat Pak Menko? Saya suka Pak Menko? Saya sekat Pak Menko? Ya udah lah, udah? Udah kan banyak sekali. Tapi yang disembawahi soal mengkoordinasikan Kabinet agar tetap solid ya Pak. Loh, pelas, melupuk, semua Menteri kan tetap harus koordinasi satu dengan yang lain. ya sudah ya tadi yang itu yang beliau tegaskan ya Pak ke Bapak berarti siap baik-baik pemirsa kita akan melanjutkan dialog bersama dengan pengamat politik Agung Baskoro Pak Agung masih bersama dengan saya ya mohon maaf tadi terpotong karena ada doorstop dari Pak 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 Agung kalau dilihat sebenarnya bagaimana sih proses uji kelayakan dan juga kepatutan kepada semua calon menteri di Kabinet Pak Prabowo kalau Pak Agung melihatnya seperti apa ya ini saya sederhanakan kerta negara Idol ya Mas Kevin ya jadi kalau Idol itu punya kualifikasi punya kriteria, punya kekhasan sehingga ketika dipanggil semacam ini, ini bagus ya sehingga publik bisa terlibat mencermati mendiskusikannya lewat beragam acara di media seperti ini dan saya kira prosesnya panjang ya, kalau kita melamar kerja saja ada proses administrasi ya ada proses wawancara ada proses cek kesehatan sampai pada tahap nanti end user di akhir itu mewancarai kembali dan memastikan kita bisa lolos seleksi tersebut nah itu beginilah proses itu yang saya pahami ketika Pak Prabowo memanggil satu-satu menterinya, ini bagian dari proses seleksi itu ya kemudian ya bisa jadi setelah ini ada proses cek kesehatan dan proses teknis lain tapi yang jelas ini juga bisa menjadi proses uji publik dan uji elit politik ya apakah nama-nama yang dimunculkan ini disukai oleh ketum-ketum partai, koalisi ya, ataupun publik karena kalau misalkan tiba-tiba muncul ada dan terpetik ya ada kasus, ada cek kesehatan yang gak lolos ada problem soal itu karena di masa Pak SB dulu sempat terjadi juga ada calon menteri yang gak lolos tes kesehatan ya, atau ada calon menteri yang punya kasus di Stabilo Merah sama KPK, PPATK, seperti itu jadi sampai nanti dilantik sebenarnya masih panjang proses seleksinya Mas Kevin oke, jadi semua para menteri harus mawas tidak terlena ya, jangan kemudian lupa bahwa setelah ini ada proses lain yang paling utama itu di publik dan di tepon elit politik kita seperti itu oke, Pak Agung kalau dilihat ini kan yang hadir di Kertanegara tidak hanya dari apa namanya, kalangan politisi begitu ya, ada dari TNI Polri tadi kita lihat kemudian ada dari pengusaha namun Pak Agung sebentar kita akan saksikan bersama ada sesi doorsop atau keterangan pers dari politisi Golkar Maman Abdurrahman berikut ini Alhamdulillah tadi saya baru saja ketemu dengan Pak Prabowo dan Presiden terpilih Republik Indonesia ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai posisional diri saya sendiri secara pribadi saya sebagai kader Patai Golkar dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya yang keberadaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan dan juga apresiasi beliau kepada seluruh Sibitas Akademik Catrisakti dan tadi banyak bicara kita dengan saya dengan beliau artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang dibelikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM artinya apa dan 8% dari industri besar artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya di titipan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini yang dimana terbagi dari mikro kecil dan menengah untuk yang mikronya kita tahu itu juga terbagi menjadi dua hal yaitu yang rata-rata masyarakat yang jelas survivalitas itu kita jaga lalu yang kedua bagaimana dari mikro bisa naik ke kecil dari kecil bisa naik ke menengah dan menengah bisa kita dorong naik ke besar itu tadi pembicaraan-pembicaraan saya dengan Pak Prabowo dan juga ada titik berat yang ditekankan kepada saya bahwa ke depan di era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran beliau menitipkan dan menitipberatkan kepada bagaimana caranya agar industri besar di seluruh Indonesia ini bisa melibatkan sektor UMKM karena itulah yang menjadi PR besar kita yaitu melingketskan UMKM dengan industri besar ini harapan kita misal beberapa industri industri part-partnya itu terkait lokal konten dan semuanya bisa melibatkan UMKM kita dan tentunya yang terakhir tadi mendorong akses UMKM kepada permodalan jadi artinya poinnya saya mau sampaikan kepada semua teman-teman khususnya teman-teman media dan juga masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia mohon doanya dan dukungannya ini tugas cukup berat dan semoga lima tahun ke depan sektor UMKM bisa maju dan besar jadi sekarang sebetulnya ini kementerian lama cuma nomenklaturnya dipisah yaitu ada kooperasi dan UMKM kenapa dipisah karena memang tadi Pak Prabowo menitipkan menginginkan sektor UMKM difokuskan dan diperbesar scalenya skalanya sebagai sebuah bentuk representasi kepedulian dan keseriusan Bapak Prabowo Subianto dalam mendongkrak kenaikan kelas sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah ini terwakil dari kader partai Gokar info-nya katanya elan aja masuk ke kabinet saya pikir berkait itu domennya Pak Prabowo silahkan nanti dikhususkan dengan Pak Prabowo namun pada prinsipnya bagi kami kita yakin siapapun kader yang nanti diminta untuk membantu beliau itu adalah kader-kader yang terbaik untuk bangsa dan negara jadi Menteri UMKM ya ya terima kasih siap Pak Nacil siap Pak Nacil pemirsa baru saja kita sama-sama saksikan bagaimana politisi partai Gokar Maman Abdul Rahman keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Katanegara Jakarta Selatan yang menyampaikan terkait dengan sektor UMKM perlu ditingkatkan dan berikut Pak Prabowo pesan apa aja kepada ini oh iya pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet dia rencananya mengisi kabinet apa mengisi Menteri apa spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diskusi soal dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apapun ada PR khusus ya saya posisi saya saat ini sebagai pejabat pendudur Provinsi Papua Tengah jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami ya tentunya ada tugas-tugas lain yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk mempercayakan ini pertama kalinya ibu bertemu dengan Prabowo apas bulunya juga sudah ada pertemuan dan diskusi baru pertama baru pertama baru pertama ibu-ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa? apa sih? nanti aja ya nggak enak di dalam banyak diskusi soal apa? Pak Prabowo di dalam oh iya belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami awalnya bagaimana bisa terbiarkan saya belum tahu kami kami juga dihubungi ya dihubungi jam berapa tadi? jam sana mayor tadi tadi jam 2 lah oh terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu ibu terima kasih terima kasih ibu terima kasih ibu pemirsa baru saja kita saksikan salah satu tokoh perempuan yang keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan yang mana menyatakan bahwa akan berfokus pada provinsi Papua dan juga pembangunan di Indonesia Timur tadi juga dikatakan bahwa ini merupakan pertemuan pertama kali begitu di kediaman Prabowo Subianto untuk bisa bersama-sama membangun Papua dan juga pembangunan secara merata tidak hanya di bagian barat namun juga di bagian timur kemudian pemirsa sebelumnya tadi juga sudah keluar dari kediaman Prabowo Subianto politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman yang menyatakan bahwa berfokus pada sektor UMKM Maman menyampaikan tadi ada 92% sektor UMKM untuk bisa diturut dibantu dalam mencapai target ekonomi 8% dan berikut pemirsa kembali ada tokoh lain yang datang untuk menuju ke kediaman Prabowo Subianto saya kira sama ya tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil sebelumnya kita diminta kesediaan untuk membantu Pak Prabowo dalam kabinet beliau nanti jadi melu kalau itu hak beliau untuk memutuskan tapi kalau saya nanti ditunggu sebagai melu siapkah saya prajurit apapun yang diberikan tugas pada saya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya cukup geberat gak sih mas kalau saya nanti jadi melu karena kan harus menggantikan buret maju kita lihat apa yang akan diberikan Pak Prabowo nanti buat saya terima kasih 21 Oktober apa yang dipersiapkan yang dipersiapkan dari sekarang oh ya tentu saja kita lihat apa nanti apa yang diberikan 21 Oktober kita tunggu ya 21 Oktober yang keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Ketanegara Jakarta yang mana menyatakan pemirsa turut atau siap dalam membantu pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto selama 5 tahun mendatang tadi dari Awak Madeya sempat menanyakan apakah memang Sugiono ini akan mengembang tugas di bidang luar negeri karena berdasarkan informasi yang beredar pemirsa bahwa Sugiono atau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini di Gadang-gadang akan menjadi Menteri Luar Negeri di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sampai dengan saat ini pemirsa Awak Media terus bersiaga di depan rumah dari Prabowo Subianto di Jalan Ketanegara Jakarta Selatan untuk bersama-sama memantau bagaimana atau siapa saja calon-calon menteri yang akan membantu di pemerintahan Prabowo Subianto terima kasih sebelumnya sore hari ini saya dipanggil oleh Presiden terpilih oleh Presiden terpilih tadi sih hanya diminta apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan dan sebagai kader sebagai patriot kita menyatakan siap bersedia kalau diberi penugasan oleh beliau terpilih secara umum lebih secara umum bagian dapur ya mas bagian dapur belum kalau posisi belum jadi beliau tadi memberikan banyak gambaran bahwa ke depan target-target dan program-program prioritas beliau sangat berat yang itu membutuhkan koordinasi antar kementerian membutuhkan sinergi jadi penekanan beliau kepada hal-hal untuk kita semua bersatu padu bekerjasama antar kementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau saya kira itu cukup terima kasih ya pemirsa kembali tokoh baru keluar dari rumah kediaman Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa siap untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto sebagai kader sebagai patriot dirinya akan siap untuk mengembang tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto sampai dengan saat ini pemirsa juga masih terdapat sejumlah pihak yang turut diinformasikan akan kembali hadir di rumah Prabowo Subianto berdasarkan keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh ketua harian partai Gerindra Suvidasko bahwa untuk pemanggilan dari calon menteri untuk membatu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini akan dilakukan pada hari ini dan juga pada esok hari sebelumnya pemirsa para calon menteri ini yang hadir di kediaman Prabowo Subianto tidak begitu banyak ya jadi beliau memang menyampaikan beberapa hal tapi nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan beliau apa yang diputukan tugasnya apa saja apa yang disampaikan yang diputukan belum spesifik nanti kita lihat saja beliau umumkan atau ada yang disorotin oleh Pak Prabowo bergincang dengan soal dipokuskan kemana belum belum tapi itu menjadi pembahasan di dalam belum tawaran dan sebagainya belum itu spesifikasi pembahasannya nggak Pak? nggak 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 ada oke 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 satu 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 pemirsa baru saja kita dengarkan salah seorang tokoh yang juga baru keluar dari kediaman Prabowo Subianto merupakan Dudi Purwagandi yang menyampaikan bahwa siap untuk bisa membantu dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka berdasarkan informasi yang beredar pemirsa dari Dudi Purwagandi ini akan mengisi posisi atau mengembang tugas sebagai Menteri Perhubungan di pemerintahan Prabowo Subianto Tadi apa aja Pak yang dipanggil Pak Tidak ada cuma dipanggil saya saya Dudi Hanggodo dipanggil beliau banyak ngobrol-ngobrol untuk asas cita beliau kan mencapai Indonesia masih 245 terus ditanya kira-kira saya bersedia enggak untuk bangsa negara insya Allah 100% saya bersedia asas cita yang khususnya dalam masalah apa ya yang tadi dibahas secara garis besar belum-belum ini lah belum mengerucut saya mau dimana segala macam belum jadi ngomong diskusi formalitas saja soal pekerjaan umum ada enggak sih Pak tadi dibahas enggak enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada biar diubungkan beliau sendirilah saya ini siapa gitu nama aja 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 Pak kiri pak Pak kiri pak Pak Terima kasih. 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 Seperti itu, jadi sampai itu definitif otomatis semua hal masih sifatnya dinamis. Seperti saya sampaikan di awal bahwa pemanggilan ini bagian dari fit and proper test, semua calon menteri masih dalam kerangka seleksi menteri-menterinya. Jadi yang dipanggil ini jangan terlena, jangan kemudian lupa bahwa ini masih dalam proses kerangka menyeleksi. Jadi belum pasti dan masih dinamis apalagi kita bicara politik Indonesia seperti itu. Oke, Pak Agung, ini Pak Prabowo kan sempat membocorkan ya bahwa kabinetnya ini banyak diisi oleh menteri-menteri dari kabinet Jokowi. Apakah memang ini sengaja dilakukan atau sebenarnya seperti apa sih Anda melihatnya? Ya, ini bagian dari kerangka besar narasi keberlanjutan, Mas Kipin. Dan saya kira ini inline, sejalan, dan perlu kita dukung. Karena apa? Karena jangan sampai ya apa yang sudah disampaikan di masa kampanye jadi tidak terwujud atau bahkan dilupakan. Kesehingga apa yang menjadi arahan untuk menunjuk menteri-menterinya Pak Jokowi di masa kepemimpinan Prabowo Gibran ini bisa terlaksana dengan segera. Ya, jadi ada akselerasi-akselerasi di sana. Nah, ada narasi keberlanjutan, ada akselerasi program di sana. Dan yang terpenting, orang-orang yang menjadi menteri-menteri Pak Jokowi ini kan orang-orang yang memang ya pasti punya kecakapan. Baik secara politik, secara publik maupun teknokratik ya. Nah, ini penting. Nafas-nafas di mana ada kepakaran di sana, tapi juga ada kecakapan politik juga, dan juga ekspektasi di mana harapan publik bisa dipenuhi. Karena kalau tiga variabel itu tidak bertemu atau bisa disinkronisasikan, maka akan ada ketimpangan dan ini bisa membuat beban bagi Pak Prabowo sendiri. Menteri, artinya menteri-menteri Pak Jokowi ini sebenarnya sudah lulus seleksi di masa Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Prabowo melihat keseharian mereka sebagai menteri, sama-sama menteri ini, oh kayaknya ini cocok nih jadi tim saya. Nah, saya kira itu kemistri yang akhirnya muncul dan akhirnya Pak Prabowo sepakat untuk melibatkan kembali mereka. Memangnya kalau di, apa ya, di rekrut begitu ya, untuk di, bukan orang lainnya, bukan dari menterinya Pak Jokowi, tidak akan berjalan dengan baik kalau Anda melihatnya? Ya, kalau narasinya keberlanjutan, otomatis mesti ada beberapa orang yang bisa melanjutkan itu. Sederhananya gitu, Mas Kevin. Karena kalau tidak demikian, otomatis narasi keberlanjutan itu hanya sebatas teoretik ya. Praksisnya gimana? Nah, orang-orang inilah yang dipilih akhirnya untuk memastikan itu bisa terlaksana di bidang-bidang strategis yang menjadi arahan kerja Pak Prabowo di masa kampanye nanti. Dan beberapa itu bahkan sekarang menduduki menteri, ada juga wakil menteri, kita catat tadi ada Gus Ipun, yang dipanggil ya, kemudian ada Pak Pratikno, ya ada Pak Tito Karnavian, Pak Bahlilah Hadahlia, Pak Agus Gumiwang, ya kemudian Pak Julhas, Pak Ahaye, ya kemudian ada juga tadi yang terlewat Pak Saifullah Yusuf, ya itu. Pak Raja Juli Antoni juga, maaf ya, itu yang terlewat tadi. Jadi saya melihat ada banyak, ya ini merepresentasikan partai juga, orangnya Pak Jokowi, ya dan orang Pak Prabowo juga, ya karena satu paket seperti itu. Oke, Pak Agung kalau Anda melihat ini kan koalisinya besar begitu ya, koalis yang gemuk. Apakah Anda bisa memastikan atau bagaimana analisa Anda terkait dengan apakah ini belum atau tidak adanya oposisi atau yang bisa mengkritik secara nyata begitu ya, Pak Agung? Karena kalau dilihat juga, ini jumlah komisi ditambah menjadi 13 komisi di DPR, apakah memang fungsi untuk bisa mengkritik pemerintah secara betul-betul sesuai dengan kebijakan yang berdampak pada masyarakat bisa dilakukan? Iya, secara teoretik sebenarnya fungsi pengawasan dan check and balance itu ada di DPR, mas Kevin ya, secara teoretik. Tapi praksisnya ketika partai itu merapat, otomatis semuanya jadi seirama. Nah, sehingga tersisa PDIP. Nah, PDIP seperti apa posisinya, kita akan tunggu bagaimana pertemuan atau hasil pertemuan dari Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena arahan itu menjadi krusial dan penting untuk melihat apakah PDIP bisa mewakili publik di luar pemerintahan atau tetap masuk atau menjadi masuk. Baik, baik. Pak Agung, mohon maaf kita tahan sejenak, kita akan kembali memantau di kediaman Pak Prabowo berikut ini. Nama saya Rahmat Pambudi, saya dipanggil oleh Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan penugasannya nanti biar beliau saja yang mengumumkan. Ada pembahasan spesifik? Pembahasannya apa saja Pak tadi Pak? Ya, pembahasan ya ada beberapa tapi nanti sama beliau saja. Kalau tadi kan ada beberapa yang menyampaikan, ada beberapa fokus masalah yang disampaikan, PR-nya yang disampaikan. Yang lain sudah menyampaikan, saya cukup sampai disini saja. Kalau Bapak spesifik apa nih Pak? Perbincangan di dalam? Bidangnya apa Pak? Kalau Bapak sendiri bidangnya apa? Kalau bidang saya kan saya lurusan IPB. Pertaniannya Pak? Pertaniannya Pak Ameran sudah. Tapi Bapak sebagai lingkungan hidup? Pokoknya saya... Nggak, pokoknya nanti saja dihubungan hidup. Nanti tinggal 4 hari lagi Pak. Tinggal 4 hari kerja, tunggu saja. Pak, tadi dihubungi jam berapa Pak? Dihubungi baru ya. Dihubungi Pak Das. Baru saja Pak. Saya dihubungi Pak Teddy. Kita ada jam berapa? Pak Teddy. 15.30. 15.30. 14.30. 15.30. Kaget nggak Pak? Pasti dihubungi. Kaget lah Pak. Ini pertama kali ini bertemu dengan Prabowo ataukah sebelumnya ada diskusi ataupun berbincang langsung dengan Prabowo-Subianto? Ya, pasti ada ya. Soal apa apa biasanya Pak kalau bisa diskusi bersama Prabowo? Ya, beliau itu kan tertarik banyak hal ya. Tertarik untuk memberantas kemiskinan, memberi makan, masyarakat yang lapar, memberi kerja. Berarti soal gizi nih ngomong sama Bapak, ngobrol di dalam? Eh, nanti saja lah. Tapi ini akan mengisi kementerian baru kah? Atau memang sebelumnya sudah ada Pak? Atau ada berapa kementerian yang dipecah gitu Pak? Nanti saja. Baru ya Pak? Berarti ya Pak? Menteri baru ya? Menteri baru ya. Kementerian baru ya? Pokoknya nanti aja ya. Terima kasih Pak. 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 Ya, pemirsa baru saja kita saksikan keterangan pers dari Rahmat Pambudi. Yang merupakan salah satu calon Menteri yang nanti akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dimana pemirsa Rahmat Pambudi ini diketahui merupakan akademisi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dan pemirsa kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Pak Agung Baskoro, pengamat politik. Pak Agung masih bersama saya Pak Agung ya? Aman, aman mas. Baik, Pak Agung ini kalau apa namanya dilihat juga ini banyak kementerian yang dipecah begitu ya. Sehingga mungkin menjadi ada 46 kementerian. Salah satunya adalah kementerian pendidikan. Tadi ada kementerian pendidikan riset dan teknologi. Tapi ada juga kementerian pendidikan tinggi. Ini berbeda dan juga ada bidang-bidang lainnya. Kalau Anda melihat untuk pemecahan atau pembagian begitu ya di bidang yang sama atau di divisi yang sama di pecah belah. Apakah memang ini ingin fokus pada satu bidang tertentu untuk bisa mengembangkan yang terbaik atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau dalam konteks kementerian pendidikan ya dan kebudayaan yang dibagi menjadi, sementara ini yang saya dapat informasi tiga mas ya. Kementerian pendidikan dasar menengah, kementerian pendidikan tinggi, kemudian kementerian kebudayaan. Jadi memang ada kompleksitas masalah di sana dan perlu orang-orang yang fokus menyelesaikan masalah-masalah tadi. Di pendidikan dasar menengah gimana, pendidikan tinggi seperti apa, kebudayaan bagaimana gitu. Jadi ada kementerian yang memang dipecah karena kompleksitas masalahnya. Tapi juga ada akomodasinya. Misalkan di kementerian kebudayaan rumornya kan Pak Fardizon ini, orang politik ya. Nah, jadi tercampur kemudian hybrid lah mas pendekatannya. Bisa karena kompleksitas masalahnya, bisa karena mengakomodasi politiknya, seperti itu. Jadi pemecahan-pemecahan kementerian tadi memang ada nafas hybrid tadi ya. Sehingga itu harapannya bisa membuat ada keseimbangan baik secara politik maupun menyesuaikan harapan publik gitu. Oke, berarti ada penambahan anggaran juga ya Pak Agung kalau begitu. Dan apakah benar-benar dapat dilakukan secara efektif anggaran-anggaran tersebut? Ya, jadi disesuaikan ya mas. Misalkan anggaran pendidikan kan 20 persen misalkan. Otomatis dengan hadirnya ketiga kementerian ini ya 20 persen tadi terbagi tiga misalkan dari Pak Gunia. Jadi kalau mungkin ada penambahan disesuaikan. Kalau memang ada arahan-arahan strategis cepat dan harus diputuskan untuk dieksekusi. Sesuai dengan master plan Pak Prabowo di masa kampanye kemarin, saya kira ada penyesuaian di bidang yang lain ya. Jadi ada realokasi, ada rekondisi gitu. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan. Baik, Pak Agung kita harus tahan sejenak. Nampaknya ada yang mau kembali keluar begitu ya dari kediaman Pak Prabowo berikut ini. Jangan terlalu dong. Jangan terlalu dong. Pasin dulu, Pak. 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 Saya bising banget lebih berbicara. Ini Faisal Norobik. Bukan di Faisal Norobik. Ini Faisal Norobik. Jadi saya dipanggil Pak Prabowo untuk membantu di Kabupaten Belio. Nanti terkait dengan tugas yang akan diberikan akan disampaikan langsung oleh yang kami memotif, Pak Prabowo. Tapi tadi lebih membahas apa, Pak? Apa di dalam bersama dengan Prabowo Subianta? Berbagai aspek yang terkait dengan pusi yang awal saya, Pak. Apa spisinya terkait ke hal itu? Ya, mungkin salah satunya juga. Tapi nanti secara jutil, Pak Presiden yang akan mengambilkan. Pak, ini kan informasinya Prabowo akan membagi menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Jawa Kehutanan yang berbeda. Apa ini jurus Anda sampaikan oleh tadi oleh Pak Prabowo? Tadi saya sampaikan beliau, hanya kisi-kisi yang harus kami siapkan untuk membantu beliau di Kabinet. Nanti terima apa yang harus siapkan, Pak. Nanti Pak Prabowo yang akan sampaikan. Terima kasih. Soal apa, Pak? Menteri Lingkungan Hidup, Pak? Ya, nanti disampaikan. Lingkungan Hidup ya, Pak? Terima kasih, Pak. 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 Ya, Pak Mirsa, baru saja kita saksikan keterangan pers dari Hanif Faisal Nurofik, yang digadang-gadang akan menjadi kementerian atau menteri lingkungan hidup. Hari ini, Pak, sudah selesai atau belum, Pak, kemanggilan menterinya, Pak? Sekarang lagi sesi istirahat. Nanti kita mulai lagi, 18.30. Masih ada beberapa, saya... Tidak apal, ya. Nanti beberapa bisa disaksikan sendiri. Pak, menteri dari PDIP ada, Pak, yang akan dipanggil, Pak? Nanti lihat saja, lihat. Ini akan diselesaikan hari ini atau bisa selesai? Hari ini, menteri sampai selesai? 46 jam berapa, Pak? Ya, nanti dihitung saja sendiri jumlah. Jadi PDIP ada berapa namanya, Pak? Nanti dilihat dan... Jadi semua dituntaskan pada hari ini, Pak, pemanggilan? Ya, kita mau tentaskan hari ini. Selalu lebih ada 40 lebih, Pak, ya? Ya, nanti dihitung, kan? Dari tadi, kan, di sini. Bapak, berarti yang masuk itu bukan opsi sifatnya? Sudah dipastikan? Sudah dipastikan perbedaan dari calon menteri? Ya, ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Ciri-cirinya, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Ya, nanti kalau yang keluar mukanya cerah-cerah, itu sudah pasti. Tadi cerah semua, Pak. Cerah semua, asal-salah. Pada sekolah, Pak, tadi kan ada disebutkan penerbangan fakta integritas, Pak. Iya. Itu pertimbangannya apa sih, Pak? Hal wajib penerbangan itu, Pak? Iya, itu keinginan dari Presiden terpilih untuk yang membantu di kabinet. Itu ada beberapa poin yang ditantumkan di fakta integritas untuk ditandatangani untuk calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi. Demikian. Pak tadi, Pak Prabowo, didampingi Mas Gibran gimana? Kenapa? Didampingi Mas Gibran gak? Besok ada acara pembekalan singkat calon menteri di Hambalang. Diagendakan, WAPRES atau calon WAPRES, WAPRES terpilih akan ada di sana. Pukul berapa, Pak? Pukul berapa, Pak? Dan nanti di, ya nanti waktunya kita belum tahu, saya gitu. Terbuka, Pak. Ijin menteri aja, Pak. Ada wakil menteri juga, Pak. Iya, Pak. Ijin penegasan, Pak. Wakil menteri itu nanti hari Rabu. Berarti sekarang menteri semua, ya, Pak? Iya. Berarti ini menteri semua, ya, Pak? Iya. Berarti dilanjutkan secara di Hambalang, ya, Pak. Iya, Pak. Dan pemirsa kita akan saksikan laporan yang akan disampaikan oleh rekan kami Dilami Aulia yang berada di Kertanegara atau Kedipan Prabowo saat ini. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Saya Kevin Brebatusi, Pemirsa Presiden Tertulis, Prabowo, Sudianto, Menteri, Jerman, Jelos, 17 Menteri yang diakini akan menjadi Salon Menteri untuk pemerintahan Prabowo-Jerang periode 2024 hingga 2029 di Kertanegara Jakarta Selatan atau Kediaman dari Prabowo, Sudianto. Dari pantauan kami, sejak pukul 15 ataupun 3 sore hari, memang sudah ada belasan tokoh menteri, baik itu dari Kabupaten Indonesia Maju, maupun 17 tokoh dan solusitus yang berdatangan pilihan mudik keluar masuk rumah Prabowo-Jerang Tadi kami memantau ada Menteri Kabupaten Indonesia Maju diantaranya ada Menteri Perdagangan Hsul Kipri Hasan Menteri Dalam Negeri Vitao Karnasian Menteri Perindustrian Agus Gumiwa kemudian Menteri ESDM Bahri Lahadalia kemudian juga ada sejumlah politikus yang surut hadir ada Fadri Rizom selaku wakil ketua umum Gerimra ada Wihaji, Sadar Golokar kemudian ada Ketum PKB, Caingin Gus Ipul kemudian juga ada Wakapolda konten Agus Andriang dan juga ada Raja Juli ada Nusram ada Yusril Iza dan sejumlah tokoh ini memang ada yang sudah keluar dari kediaman Prabowo-Sidianto dan untuk pertemuan sore ini memang dilaksanakan secara tertutup Kesim dan juga sehingga kami awas media hanya mendengarkan keterangan dari para seorang menteri yang memang sudah keluar dari kediaman Prabowo-Sidianto tadi kami sempat mengutip pendapat dari Menteri ACR JPN AHI yang mana kami bertanya kepada AHI bahwa apa saja yang memang dikomunikasikan dengan Prabowo-Sidianto di dalam AHI mengungkapkan bahwa dirinya memang mendapatkan perugasan dalam bantu Presiden terpilih Prabowo-Sidianto yang mendapatkan posisi strategis namun AHI tidak membocorkan terkait posisi Menteri Apakah yang ditugaskan oleh Prabowo-Sidianto kemudian Kevin ada juga tadi Ketung PKB Cainin yang tepat berdiskusi dengan Prabowo-Sidianto dan Cainin berkomismen siap dipergantikan dengan PKB dan juga mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rekabuni Raka selama 5 tahun mendatang ini kemudian ada juga Wakil Ketua Umum Gerin Rafad Lidon yang mengungkapkan bahwa dirinya berbincang banyak terkait dengan heritage atau kebudayaan untuk peningkatan kebudayaan di Indonesia pada 5 tahun mendatang dan terakhir juga tadi ada kutipan dari Abdul Mukti yang mengungkapkan ditawari sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan kita melihat ini memang tak kunjungi sih begitu ya sejumlah calon menteri ini hilir masuk ke rupa kediaman Prabowo-Gitra karena memang untuk rencananya pertemuan dengan calon menteri ini akan dilaksanakan di hari ini 14 Oktober hingga hari esok 15 Oktober namun kita melihat di hari ini saja sudah ada lebih dari 30 tokor begitu yang hadir kami juga masih memastikan apakah semuanya akan dilaksanakan pertemuan ini akan dilaksanakan hari ini atau akan dilanjutkan di esok hari karena jika mendengar pertanyaan dari atau pernyataan dari Sufi Daso saya mau bertanya satu hal tadi dikatakan bahwa saat ini masih dilakukan istirahat dan akan dilanjutkan nanti pukul 18.30 tapi dari sana apakah Anda mendapatkan informasi bahwa akan ada menteri-menteri yang akan kembali datang terutama mungkin dari partai PDIP apakah ada di Lami Tadi memang untuk informasi terkini memang belum ada informasi terkini yang kami dapatkan di sini dikatakan memang untuk calon menteri ini memang diransiakan kalau misalnya mendukungkan mendapat dari Sufi Daso dari Ketua Harian Dekat Presiden memang ini melihat saja situasi dan juga kondisi hari ini nantinya untuk calon menteri sendiri akan diumumkan untuk kisahnya di tanggal 20 Oktober 2024 untuk nanti bocoran siapa saja yang memang masih akan hadir ini kami masih menunggu karena banyak sekali sejutan-sejutan yang hadir begitu ya bahkan tadipun ada sejumlah nama yang memang tidak dari daftar politik ataupun dari pemerintahan dan ini juga akan kami pantau lebih lanjut kevin apakah nanti akan terus berlanjut hingga malam hari melihat untuk tokoh yang baru hadir masih di jumlah 30 diartinya masih ada peluang-peluang bagi tokoh ataupun menteri lainnya yang kemungkinan akan hadir di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Oke baik terima kasih di Lami saya akan kembali memantau bagaimana update dari sana terima kasih di Lami Aulia melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto Jalan Kertanegara Jakarta Selatan selamat kembali bertugas di Lami Pemirsa kita akan melanjutkan dialog bersama dengan pengamat politik Agung Baskoro dan juga pemirsa sudah bergabung bersama kami ada Wasikjen Partai Gerindra Andi Wijaya Selamat sore Mas Andi sore Mas dan juga Pak Agung masih bersama saya baik ya masih baik saya mau ke Mas Andi terlebih dahulu Mas Andi ini masih istirahat dan akan dilanjutkan pukul 18.30 apakah ada informasi Mas Andi dari Gerindra akan mengundang atau memanggil begitu ya salam menterinya dari PDIP nanti kita tunggu saja ya Mas yang jelas masih dinamis beberapa menteri-menteri yang saat ini berada di tangan Pak Prabowo Pak Prabowo ini ini yang diundang adalah kader-kader yang kira-kira mayoritas tadi adalah wajah-wajah menteri bisa juga mungkin juga nanti berada di pos lain artinya pos lain ini bukan menteri tapi ada di lembaga lain atau mungkin malah tidak berada di kementerian jadi ini adalah upaya Pak Prabowo melakukan seleksi-seleksi ada dua hal yang pertama mengonfirmasi terkait dengan pos yang akan diduluki yang kedua adalah terkait dengan komitmen integritas yang akan di perlakukan saat menjabat nanti begitu Mas oke saya mau ke Mas Agung terlebih dahulu Mas Agung kalau dilihat begitu ya apakah Anda melihat ada kemungkinan begitu apakah dari partai atau ya partai PDIP begitu akan diundang atau masuk dalam kabinet diundang malam ini kalau malam ini kayaknya kemungkinannya kecil kecil ya Mas Kevin karena Pak Prabowo sama Ibu Meganya belum bertemu oke baik walaupun ada kemungkinan lain ya datang karena Pak Prabowo tipikalnya kan biasanya kulun-dulu izin ya supaya semuanya enak di awal kemudian di tengah dan di akhir asik gitu jadi saya merasa kok malam ini dari PDIP-nya belum akan muncul tapi ketika nanti Pak Prabowo dan Ibu Mega sepakat ya saya kira setelah itu barulah ada kader-kader PDIP yang akan kita lihat menuju Kertanegara atau Ambalang tapi pun kalau tidak ya kecil kemungkinan juga akan dipanggil kalau memang kata sepakat atau win-win tadi tidak terlaksana seperti itu oke saya mau ke Mas Andi terkait dengan ini nampaknya seolah-olah kandidat dari para menteri ini sudah dibocorkan begitu oleh Pak Prabowo nah tapi tolong ditahan sejenak Mas Andi karena kita akan jeda terlebih dahulu Pak Mirsa tetaplah bersama kami di Breaking News terima kasih Terima kasih.